Polri akui tak ada kejelasan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon, ex-general sebut bak mengadili hantu. Polri akui Ibtu Rudiana berbohong, ex-general ini sentil kasus Vina Cirebon bak mengadili hantu. Adapun ex-general Polri, ex-kabarreskrim Susno 2G menyebut bahwa kasus Vina Cirebon seperti mengadili hantu. Bukan tanda sebab, kasus kematian Vina dan Eki ini menurutnya sangat buram atau jauh dari kejelasan. Bahkan bukti-bukti yang ada pun kurang menunjukkan adanya kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Susno menyebut bahwa dalam teori penyidikan ini mempertanyakan ada tidaknya korban, ada tidak TKP-nya, saksinya dan ada tidak buktinya. Namun dalam kasus Vina Cirebon ini, korbannya ada namun yang lainnya jadi pertanyaan. Ada gak peristiwanya? Untuk mengetahui ada peristiwanya, ada gak TKP-nya? Kata Susno 2G dikutip tribun dashmedan.com dari Kompas TV. Senin, 5 Agustus 2024. TKP-nya tidak ada, yang ada itu di atas jembatan, kata Sambung Susno. Kemudian masalah lainnya adalah saksi kunci AEP yang tidak meyakinkan yang mengarah ke sebelas tersangka. Keterangan AEP menyebut ada 4 sepeda motor saat kejadian, sementara pelaku 11 orang plus 2 orang korban. Ditambah keterangan AEP melihat dari kejauhan 150 meter namun bisa mengenal wajah para pelaku malam-malam. Taruhlah TKP-nya ada, tapi alat bukti untuk mengatakan peristiwa itu ada apa, saksi tidak ada, kenapa saya katakan tidak ada, adalah 10 saksi. Tapi dari sekian saksi itu, Dede sudah mencabut, Liga Akbar mencabut, kemudian AEP tidak tahu rimbanya dan lain-lain, katanya. Dari sekian banyak saksi, kata Susno, jika ada satu atau dua saksi sudah berbeda pendapat maka kesaksian itu lemah, atau harus didukung oleh alat bukti lain untuk mendukung kesaksian ini. Kebohongan itu akan terbantahkan manakala kita punya bukti khususnya alat bukti saintifik, kata Susno. Jadi, jangan percaya dengan sejumlah saksi. Kemudian Visum juga tidak menyatakan korban akibat pembunuhan tetapi trauma benda tumpul. Kemudian apalagi, keterangan terdakwa, sudah dicabut, bahkan di depan persidangan sudah dicabut, katanya. Alat bukti lain yang saintifik pun tidak ada, seperti CCTV, HP, darah hingga hasil DNA sperma juga tidak ada. Sehingga ini menjadi pertanyaan, apakah ada peristiwa pembunuhan? Ya kalau gak ada peristiwa berarti kita mengadili hantu. Bulat balik hantu-hantu-hantu, ya gak akan selesai, katanya. Tinggal cepat mana kiamat atau selesai perkara ini, sambung Susno. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.